Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Boss Anime. Ada kabar apa nih kalian hari ini, bos-bosku? Semoga sehat selalu ya, bosku. Mimin kasih obat galau nih. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita anime yang super keren yang berjudul Elegant Yokai Apartment Life. Cerita berfokus kepada Inabayushi saat masih kelas 1 SMP, orang tuanya meninggal dunia. Hal itu mengharuskan dirinya untuk tinggal bersama saudaranya. Sampai akhirnya dirinya lulus SMP dan ingin hidup mandiri saat SMA nantinya. Tapi saat dirinya masuk ke SMA, di mana tersedia asrama, asrama tersebut malah terbakar. Hal itu membuat Yusi harus mencari sebuah apartemen yang murah, karena dirinya tidak ingin merepotkan saudaranya. Penasaran kan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Sikat bosku! Anime dimulai dengan seorang murid SMP yang bernama Yusi Inaba, yang baru lulus dan akan melanjutkan sekolah di SMA bisnis Jyota. Saya, Inaba Yusi, yang berhasil di sekolah di sekolah di sekolah. Dia memilih SMA tersebut karena memiliki asrama, sehingga dia bisa hidup mandiri. Sejak SD, dia dirawat oleh paman karena kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Dia ingin sekali hidup mandiri karena tidak mau memberatkan hidup pamannya yang mempunyai gaji pas-pasan. Namun sungguh takdir berkata lain, dia harus menerima kenyataan kalau asrama SMA bisnis Jyota harus mengalami kebakaran dan akan diperbaiki dalam waktu yang cukup lama. Yusi pun tidak putus asa. Dia lalu mencari apartemen di dekat SMA-nya. Tapi harga sewa apartemen yang berada di dekat SMA-nya sangat mahal. Sedangkan Yusi hanya memiliki uang sebesar 30 ribu yen. Sehingga membuatnya tidak dapat menemukan apartemen dengan harga yang murah. Saat Yusi sedang merenungkan nasibnya di sebuah taman, ada seseorang anak kecil yang mendatanginya. Lalu memberitahu Yusi untuk datang ke kantor apartemen kepemilikan tetap Maeda yang berada tepat di depan Yusi. Anak kecil itu bilang kalau Yusi pastinya akan mendapatkan apartemen yang bagus dengan harga yang sangat murah. Setelah memberitahu, anak kecil itu pun menghilang. Sepertinya anak kecil ini hantu cuy. Yusi yang mendapatkan info tersebut lalu mendatangi kantor tersebut. Yusi lalu dilayani dengan sangat baik oleh seorang laki-laki parubaya. Kita sebut saja Maeda ya cuy. Maeda ini menawarkan apartemen bernama Kotobukiso dengan biaya sewanya hanya sebesar 25 ribu yen. Tapi Yusi merasa sedikit ada yang aneh dengan apartemen tersebut karena biaya sewanya yang sangat murah. Maeda lalu memberitahu kalau apartemen itu ada yokai dan hantunya. Karena terpaksa, Yusi pun menyetujui untuk ngekos di tempat tersebut. Esoknya Maeda mengantar Yusi ke apartemen Kotobukiso. Yusi pun menempati ruangan 202. Di dalam ruangan itu, Yusi menemukan buku karya Reime Isiki. Yang kebetulan Yusi merupakan penggemar beratnya. Saat sedang membaca buku Isiki, tiba-tiba saja Isiki datang ke kamar Yusi. Ternyata Isiki adalah penghuni apartemen yang sudah tinggal satu dekade. Lalu datang seseorang perempuan bernama Akine Kuga yang merupakan murid kelas 2 di SMA Takano Dai. Dia juga hidup seorang diri seperti Yusi. Malamnya saat Yusi makan malam bersama Akine dan Isiki, tiba-tiba saja ruang makan penuh dengan berbagai macam orang. Hal itu tentu saja membuat Yusi terkejut dan bingung. Selesai makan, Yusi lalu menanyakan tentang orang-orang yang berada di ruangan makan ke Akine. Akine memberitahu kalau orang-orang itu kebanyakan datang dari tetangga sebelah. Karena apartemen mereka adalah tempat nongkrong bagi orang-orang itu. Setelah itu, Akine lalu pergi untuk bekerja paru waktu di rumah sakit. Dan meminta Yusi untuk bersantai di apartemen. Yusi lalu terpikirkan tentang perkataan Maeda yang bilang kalau apartemennya itu berhantu. Kemudian Yusi mendengar ada seseorang sedang bermain majong. Yusi pun menghampirinya. Namun bukannya melihat manusia. Dia malah melihat hewan yang sedang bermain. Dia juga melihat arwah anak kecil dan seekor anjing yang sedang menonton TV. Yusi yang merasa bingung dengan apa yang dilihatnya. Dibuat terkejut oleh Isshiki. Isshiki lalu mengajak Yusi untuk mandi bersama. Saat sedang mandi bersama, Yusi lalu menanyakan keanehan tentang apartemen tersebut ke Isshiki. Isshiki memberitahu kalau apartemen Kotobukiso merupakan apartemen berhantu. Dan di pemandian itu ternyata ada pemilik apartemen yang berwujud hantu. Hal ini membuat Yusi terkejut dan pingsan. Esoknya Yusi yang terbangun merasa kalau yang dia rasakan semalam hanyalah mimpi. Tapi ketika Yusi membuka jendela, dia malah melihat burung yang bisa berbicara layaknya manusia. Dia lalu pergi ke bawah dan bertemu dengan Isshiki yang sedang menyapu halaman. Mulai dari sini, Yusi mulai menyadari kalau apartemen itu memang benar-benar berhantu. Kemudian Akine datang dengan diikuti oleh hantu manusia. Tapi dengan mudahnya Akine berhasil memusnahkan hantu tersebut. Akine lalu memberitahu ke Yusi kalau dia adalah seorang pengusir hantu yang masih dalam tahap belajar. Selain sebagai pelajar SMA, Akine juga merupakan seorang pengusir roh jahat yang dapat menyebabkan masalah di dunia manusia. Akhirnya, Yusi memutuskan untuk tinggal di apartemen itu meskipun berhantu. Dia tidak memperdulikan hal itu karena ini merupakan langkah awalnya menuju kebebasan. Saat sedang sarapan pagi, Yusi pun mulai membedakan mana manusia, hantu atau roh. Lalu ada roh anak laki-laki dan anjingnya yang pernah dilihat Yusi datang menghampiri Yusi. Kemudian Yusi memberanikan diri untuk memegang mereka. Pada umumnya manusia tidak bisa memegang roh atau hantu. Tapi di sini Yusi yang seorang manusia bisa menyentuh mereka. Akine memberitahu Yusi kalau permukaan bangunan apartemen dipasang pelindung khusus yang menstabilkan jiwa-jiwa orang mati. Makanya yang biasanya manusia tidak bisa menyentuh dan melihat hantu ataupun roh, saat sudah berada di apartemen jadi bisa untuk berinteraksi dengan hantu ataupun roh. Di apartemen juga ada jalan yang menghubungkan ke dimensi lain. Dimana pada suatu tempat ada beberapa dimensi yang tumpang tindih atau saling berlawanan. Tapi saat Akine akan menjelaskan lebih detail lagi, Yusi malah menyelanya dan menghentikan penjelasan Akine. Karena Yusi sendiri tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Setelah itu Isiki menanyakan ke Yusi apakah Yusi akan kembali ke rumah pamannya atau akan tetap tinggal di apartemen berhantu tersebut. Yusi pun menjawab kalau dia akan tinggal di apartemen tersebut selama 6 bulan atau sampai asramannya selesai diperbaiki. Mendengar jawaban Yusi membuat Isiki dan Akine senang, Akine lalu membawakan kue buatan hantu bernama Ruriko. Yusi dengan senang hati menerima kue tersebut. Meskipun dimasak oleh hantu, Yusi merasa sangat senang. Karena masakan Ruriko memang sangat lezat. Mendapatkan pujian dari Yusi membuat Ruriko menjadi salting. Meskipun Yusi hanya melihat bagian tangan Ruriko saja. Hari pertama masuk sekolah, Yusi berkenalan dengan seorang siswa bernama Takenaka. Takenaka lalu memberikan semangat ke Yusi karena ini merupakan hari pertama mereka masuk SMA. Saat Yusi pulang dan masuk ke apartemennya, dia mendapatkan salam selamat datang dari hantu yang tidak terlihat bentuknya seperti apa. Kemudian Isiki memberitahu kalau itu adalah hantu Hanako, yang selalu berada di aula depan. Hanako hanya hantu yang selalu mengatakan selamat jalan dan selamat datang ketika ada yang memasuki apartemen. Lalu datang seorang manusia bernama Akira Fukase dengan anjing peliharaannya bernama Chigar. Dia merupakan seorang pelukis yang tinggal di apartemen tersebut. Tidak hanya Fukase yang datang, tapi yang merupakan kolektor barang kuno bernama Kotoya. Malamnya saat Yusi dan para penghuni lainnya sedang makan malam, Yusi digoda oleh Mariko yang merupakan roh wanita yang sangat cantik. Lalu datang penghuni lainnya bernama Ryu, yang merupakan seorang psikis dan juga seorang manusia. Para hantu pun menyambut kedatangan Ryu dengan berlutut di hadapannya. Isiki lalu memberitahu tentang Yusi ke Ryu. Esoknya saat Yusi akan pulang, dia merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi pada temannya yang bernama Tashiro. Dan benar saja, Tashiro pun tertabrak oleh motor yang membuat kakinya terluka. Saat Yusi memegang tangan Tashiro, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Di saat itu Akine datang dan mengeluarkannya dari dalam tubuh Yusi. Seperti itu merupakan roh jahat cuy, karena berbentuk seperti asap hitam. Malamnya Akine memberitahu Yusi kalau Tashiro berhasil selamat berkat Yusi. Karena secara tidak langsung, Yusi berhasil mengsinkronisasi dirinya dengan orang lain. Dengan kata lain, Yusi melakukan penyembuhan psikis tanpa dia sadari. Esoknya Yusi menjenguk Tashiro ke rumah sakit. Tashiro bercerita saat merasa akan mati. Dia melihat wajah Yusi dan merasakan kalau Yusi menyerap semua rasa sakitnya. Tashiro pun berterima kasih ke Yusi, karena kalau tidak Yusi mungkin saja dia akan mati di tempat. Saat berada di sekolah, Yusi mendapatkan bekal makan siang dari Ruriko. Hal ini membuat Yusi sangat senang, dan merasa kalau hantu dan manusia bisa hidup berdampingan. Yusi yang sudah memulai kehidupan barunya, mengirim sebuah surat ke teman dekatnya yang bernama Mizuki Hase. Di dalam suratnya, Yusi menuliskan tentang kehidupannya sekarang, dan juga memberitahu kalau dia sudah bekerja di jasa pengiriman kilat. Saat Yusi sedang berada di taman, dia bertemu dengan Takenaka. Takenaka lalu meminta Yusi untuk mengajaknya ke apartemennya. Tapi Yusi berpikir kalau itu tidak mungkin, karena apartemennya penuh dengan roh dan hantu. Yusi yang sedang bersantai dengan Ishiki, bertemu dengan roh bernama Akane. Akane ini merupakan roh binatang yang berwujud serigala. Akane datang untuk menemui roh Kuri dan Shiro, bisa dianggap kalau Akane ini seperti ibu mereka. Karena sewaktu Kuri masih hidup, dia ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Karena kelahiran Kuri bisa dibilang tidak diinginkan oleh ibunya, sehingga membuat Kuri sangat dibenci oleh ibunya. Kuri yang sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, bertemu dengan Shiro yang merupakan anjing liar. Karena pertemuan ini, Kuri dan Shiro selalu bersama. Tapi pada suatu hari, ibu Kuri akhirnya mengamuk dan melampiaskan amarahnya ke Kuri, sehingga membuat Kuri meninggal. Shiro lalu mengoyak tenggorokan ibu Kuri sampai meninggal. Orang-orang yang melihat kejadian itu lalu menghajar Shiro sampai meninggal. Walaupun mereka bertiga sudah meninggal, roh ibu Kuri masih saja mengejar Kuri dan Shiro. Shiro lalu membawa Kuri ke Ogami, tempat dewa agung yang menguasai seluruh anjing untuk mendapatkan pertolongan. Di sini Shiro dan Kuri bertemu dengan Akane, yang kebetulan baru saja kehilangan anaknya. Akane lalu membantu mereka dengan menitipkan di apartemen Kotobu Kiso. Ternyata kedatangan Akane ini untuk melindungi Kuri dan Shiro, karena ibu Kuri akan datang untuk mendapatkan mereka. Malamnya ibu Kuri datang ke apartemen, tapi dia tidak bisa masuk dalam apartemen karena ada sebuah segel yang menghalanginya. Akane lalu menyerang dengan kekuatan petirnya dan membuat ibu Kuri menghilang. Setelah itu Akane berpesan ke Yusi untuk menjaga Kuri dan Shiro. Yusi juga mendapatkan jimat dari Kotoya agar Yusi bisa tidur dengan nyenyak. Saat Yusi melihat Kuri yang sedang tertidur, dia teringat kembali tentang kasih sayang ibunya yang sudah lama tidak dia rasakan. Yusi lalu bermimpi sedang berkumpul dengan kedua orang tuanya dan Hase, di mana di dalam mimpinya itu Yusi merasakan sebuah kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Yusi yang sedang bersantai di apartemennya dibuat terkejut oleh kedatangan Takenaka bersama teman-temannya yang ingin bersenang-senang di apartemen Yusi. Hal ini membuat Yusi menjadi sangat kesal dengan tingkah Takenaka. Kemudian Takenaka mencoba untuk masuk ke dalam apartemen, tapi Yusi mencoba untuk menghentikannya, sehingga terjadilah keributan di halaman apartemen. Mendengar adanya keributan, para hantu permainan Mahjong lalu datang menemui mereka dan meminta Takenaka untuk pergi. Begitu juga dengan Isshiki yang meminta Takenaka untuk tidak mengganggu Yusi lagi. Fu Kasi lalu menghajar mereka dan berhasil membuat mereka pergi. Karena Yusi akan pindah ke asrama sekolah, saat malam hari para penghuni apartemen mengadakan pesta perpisahan untuk Yusi. Yusi juga mendapatkan sebuah hadiah perpisahan sebuah liontin dari Kotuya. Akini lalu menaruh doa ke liontin tersebut agar bisa menjaga Yusi. Yusi pun melewatkan pesta itu dengan perasaan senang dan sedih, karena harus meninggalkan apartemen hantu yang sudah dia anggap sebagai rumahnya sendiri. Selang beberapa waktu, bulan September datang dan Yusi pun pergi meninggalkan apartemen tersebut. Yusi lalu memulai kehidupan baru di asramanya. Dia satu kamar dengan Hiroyuki Ishi, murid kelas 1, dan Keisuke Kaga, murid kelas 2. Saat sedang sarapan di kantin, Yusi merasa kalau makanan yang dibuat oleh Ruriko jauh lebih enak. Dia juga merasakan suasana kantin seperti saat berada di rumah pamannya. Hal ini membuat Yusi merasa tidak nyaman. Beberapa hari berlalu saat Yusi sedang bekerja, dia melihat Takenaka ditangkap polisi karena terlibat dalam pengedaran narkoba. Yusi merasa sedikit bersalah ke Takenaka karena dia tidak bisa memahami Takenaka. Kemudian Yusi datang ke apartemen hantu karena dia ingin berbicara dan melihat semua penghuninya. Tapi saat sampai di sana, Yusi menjadi ragu dan apartemen hantu juga terlihat seperti sebuah apartemen kosong. Saat berada di sekolah, Yusi merasakan ada aura aneh di sekitarnya. Tapi dia sadari, Yusi mulai mencari keberadaan roh dan hantu di sekitarnya. Dan berharap bertemu dengan penghuni apartemen. Namun ternyata semuanya itu sia-sia. Karena Yusi tidak bisa menemukan mereka sejak pindah dari ke asrama sekolah. Setelah sekolah selesai, Yusi lalu mengajak Kaga untuk makan bersama. Karena Yusi ingin dirinya bisa akrab dengan Kaga. Tapi Kaga menolaknya dan marah-marah ke Yusi. Hari-hari berlalu, Yusi mulai merasakan kegelisahan dalam hidupnya. Dia merasa ingin kembali ke apartemen yokai, tapi di sisi lain tidak. Secara tidak sengaja, Yusi bertemu dengan Sato yang merupakan roh penghuni apartemen yang bekerja di perusahaan manusia. Kemudian Sato mengajak Yusi untuk makan malam bersama. Di sini Sato menceramahi Yusi yang harus berubah. Agar Yusi bisa menjalani hidup dengan baik agar mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Setelah itu, Yusi lalu pergi menemui Hase. Karena Yusi sudah lama tidak mengabari Hase tentang keadaannya. Mereka pun langsung saling curhat tentang kehidupan masing-masing. Di sebuah kafe sambil ngopi tentunya cuy. Saat Yusi sedang berada di asrama, tanpa diduga Eriko yang merupakan anak pamannya datang menemui Yusi. Eriko datang menemui Yusi untuk meminta maaf atas perilakunya selama Yusi tinggal bersamanya. Setelah itu Yusi merasa kalau dia ingin lebih mengetahui tentang siapa dirinya. Dan dia memutuskan untuk kembali ke apartemen Koto Bukiso. Kedatangan Yusi pun disambut hangat oleh semua penghuni apartemen. Setelah kembali ke apartemen Koto Bukiso, Yusi bertemu dengan penghuni manusia lainnya yang bernama Furuhonya. Furuhonya telah pergi selama satu setengah tahun. Karena dia harus berkelana dari Afrika ke Timur Tengah untuk mencari buku mantra yang berjudul Mari Hitam. Furuhonya juga mengumpulkan beberapa buku mantra sihir terkenal selama berkelana. Karena dia adalah seorang penyuka buku. Saat Furuhonya memperlihatkan beberapa koleksi bukunya ke Yusi. Tiba-tiba Yusi dan Akini merasakan ada sesuatu yang aneh dari salah satu buku Furuhonya. Akini lalu menanyakan tentang buku tersebut ke Furuhonya. Furuhonya hanya menjawab kalau buku tersebut diberikan sebagai bonus oleh seseorang di pasar lawak. Ketika Akini melihat isi buku tersebut, dia tidak bisa membaca teks yang ada di dalam buku itu. Karena seperti sebuah kode atau sebuah naskah kuno. Sehingga Akini beranggapan kalau buku tersebut sudah disegel. Karena buku tersebut memiliki beberapa kekuatan, tapi kekuatannya sudah disegel jadi tak bisa digunakan lagi. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa membaca teks yang ada di dalam buku tersebut. Mengetahui hal ini membuat Furuhonya merasa senang. Karena dia dapat menjual buku tersebut dengan sangat mahal kepada kolektor buku langka. Tapi sebelum buku itu dijual, Akini akan membawa ke gurunya untuk diperiksa terlebih dahulu. Malamnya saat Yusi sedang tertidur, tiba-tiba saja buku yang tersegel datang menemui Yusi. Lalu dari buku itu muncul roh berbentuk burung bernama Fall. Fall merupakan roh yang bertugas memandu tuannya dan juga sebagai negosiator antara tuannya dan monster. Fall lalu menyebut Yusi dengan panggilan tuan. Karena setelah perjalanan yang begitu panjang, Fall akhirnya bisa menemukan tuan lagi. Setelah itu Yusi bisa membaca teks yang ada di buku tersebut. Dan saat membacanya segel buku tersebut hancur. Ternyata buku tersebut adalah sebuah buku sihir agung yang disebut Hero Zoikon. Yang berisikan 78 monster yang dipanggil oleh penyihir hebat dari dimensi lain dan tersegel di dalamnya. Kemudian tuan monster itu bisa memanggil dan mengendalikan sesukanya. Buku sihir itu adalah buku versi terendah. Karena hanya berisikan 22 monster saja yang disebut Petit Hero Zoikon. Setelah menjelaskan tentang buku itu, Fall lalu meminta Yusi untuk memberinya perintah. Yusi yang menganggap kalau dia sedang bermimpi lalu mencoba semua gambar yang di buku tersebut. Esoknya saat Yusi dan Hase sedang nongkrong di sebuah kafe, mereka harus berurusan dengan para preman. Mereka yang dikejar oleh preman lalu bersembunyi di sebuah gedung kosong. Karena Yusi sedang mengalami kesulitan, Fall pun muncul dan akan membantu Yusi. Yusi pun terkejut dengan kemunculan Fall. Karena Yusi menganggap kalau kejadian semalam itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi ternyata memang sebuah kenyataan. Tanpa disangka, Hase bersama Yusi mampu melihat sosok Fall. Hase yang bingung dengan apa yang terjadi lalu meminta penjelasan dari Yusi. Tapi karena mereka sedang dikejar oleh para preman, Yusi pun menunda untuk menjelaskannya. Kemudian Yusi mencoba memanggil beberapa roh yang ada di bukunya. Namun roh yang dia panggil semuanya tidak ada yang berguna. Para preman lalu berhasil menemukan mereka. Tapi berkat serangan sihir kombinasi air dan petir, mereka berhasil melumpuhkan beberapa preman. Salah satu preman lalu mengeluarkan sebuah pisau dan akan menyerang mereka. Tapi dengan sangat berani, Hase berhasil melumpuhkan preman tersebut. Fall lalu meminta Yusi untuk memanggil kembali roh burung yang dikeluarkan. Saat roh burung itu kembali ke Yusi, membuat para preman ketakutan dan pingsan. Setelah itu, Hase mengantar Yusi ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Yusi mengajak Hase untuk masuk ke dalam. Tapi Hase bilang kalau untuk sekarang belum saatnya. Sebelum pulang, Hase berpesan ke Yusi agar Yusi bisa memberitahu semuanya tanpa harus menyembunyikan apapun dari Hase. Yusi yang baru saja masuk ke apartemen, dia dibuat terkejut oleh Akine yang panik karena buku sihir yang akan diteliti hilang. Namun dengan santenya, Yusi mengeluarkan buku tersebut. Kemudian Yusi menjelaskan apa yang terjadi dengan buku sihir tersebut ke penghuni apartemen. Mereka tidak menyangka kalau buku sihir tersebut memilih Yusi sebagai tuanya. Yusi lalu meminta ke Furuhunya agar buku tersebut tidak dijual. Furuhunya pun akhirnya memberikan buku tersebut secara gratis ke Yusi. Esoknya Yusi mulai berlatih dengan Akine agar Yusi bisa memperkuat energi spiritualnya. Karena semakin kuat energi spiritualnya, semakin bagus dia dalam memanggil roh dari buku sihirnya. Kemudian Yusi mendapatkan telepon dari Hase yang memberi tahu kalau Hase akan datang ke apartemennya besok. Esoknya Hase pun datang ke apartemen hantu. Dia juga membawakan oleh-oleh untuk penghuni apartemen. Dan dia juga berterima kasih ke para penghuni yang telah merawat Yusi. Hase pun diterima dengan sangat baik oleh para manusia, roh dan hantu di apartemen. Karena Hase bisa mengakrabkan dirinya dengan sangat baik. Yusi lalu menceritakan semuanya ke Hase tentang apartemen hantu tersebut. Hase pun merasa senang setelah mendengar cerita Yusi. Karena menurut Hase, Yusi akhirnya mau terbuka lagi dengan dirinya. Malamnya Furuhunya datang dengan membawa sesuatu yang menarik di dalam kopernya. Namun tiba-tiba dari koper tersebut keluar kepala mumi. Furuhunya lalu mengeluarkan kekuatannya untuk melenyapkan kepala mumi tersebut. Ternyata Furuhunya mempunyai kekuatan yang berasal dari buku sihir. Mirip seperti Yusi, tapi dalam skala yang lebih kuat. Orang-orang memanggil Furuhunya sebagai bookmaster. Setelah menginap di apartemen hantu, Hase pun kembali ke rumahnya. Sedang Yusi melanjutkan latihannya bersama Akini. Selang beberapa waktu, Yusi sudah naik ke kelas 2 dan memulai semester barunya dengan penuh semangat. Yusi sekarang sekelas dengan Tashiro dan juga beberapa teman ekskulnya. Di tahun pertamanya masuk kelas 2, Yusi merasa hanya perbedaannya ada di guru bahasa Inggrisnya yang bernama Miura Katsumasa. Miura baru bekerja sebagai guru selama 3 atau 4 tahun. Cara mengajarnya mudah dipahami dan juga pintar. Tapi dia sedikit susah didekati. Saat Yusi akan pulang, dia melihat Miura yang sedang mengamati muridnya dengan tatapan mata seperti ikan mati yang membuat Yusi merasa sangat kesal dan ingin memukulnya. Musim semi tahun ke-2, Yusi bersekolah berlalu dengan damai dan akhirnya Golden Week pun tiba. Di sini saat Hase sedang libur, dia menghabiskan waktu liburnya di apartemen hantu. Hase juga semakin dekat dengan Kuri dan Shiro seolah Hase menjadi ayahnya Kuri. Kemudian Ryu datang setelah bepergian dalam waktu yang cukup lama. Yusi pun memperkenalkan Hase ke Ryu. Malamnya Yusi dibuat terkejut oleh kedatangan Mata Juro. Mata Juro hidup di desa tersembunyi di pegunungan Kumano. Dulunya Mata Juro hidup berdampingan dengan manusia. Tapi semakin manusia bertambah banyak, membuat mereka takut dengan Mata Juro lalu mengusirnya. Sehingga membuat Mata Juro harus hidup di desa tersembunyi agar tidak bertemu dengan manusia lagi. Setelah itu para penghuni apartemen mengandakan pesta. Namun di sisi lain ada aura aneh di sekolah Yusi. Saat berada di sekolah, Tashiro menceritakan tentang hantu yang ada di sekolah ke Yusi. Menurut kabar yang beredar, hantu itu berada di gudang kecil yang dipakai untuk menyimpan barang-barang ex-school drama. Setiap malam sering terdengar suara dari dalam ruangan tersebut dan ketika memasuki gudang itu rasanya mengerikan dan seolah ada seseorang yang memperhatikan. Tapi menurut Yusi, cerita tentang hantu itu hanyalah sebuah cerita bohong yang dibuat oleh anggota ex-school drama agar terkenal. Setelah itu Yusi pergi ke atap sekolah karena Fall ingin berbicara dengannya. Fall lalu meminta Yusi untuk menyelidiki tentang kasus hantu tersebut karena dia merasa curiga dengan Miura. Fall juga menyarankan Yusi untuk menggunakan ramalan dari buku sehirnya. Yusi lalu memanggil roh roda keberuntungan Norn. Norn sendiri merupakan tiga dewi takdir yang bernama Skul, Tandi, dan Urder. Menurut hasil ramalan mereka adalah keruh, tapi mereka juga tidak tahu kenapa hasilnya seperti itu. Yusi sendiri tidak peduli dengan hasil ramalan tersebut karena dia sendiri dari awal memang tidak percaya dengan cerita hantu yang ada di sekolahnya. Tapi pada akhirnya Yusi pun mau untuk menyelidiki tentang cerita hantu di sekolahnya. Saat Yusi berada di aula untuk menyelidikinya, tiba-tiba datang Tashiro yang ingin ikut membantu Yusi. Ketika berada di dalam gudang, mereka menemukan sebuah coretan yang berada di dinding. Yusi juga merasakan ada yang aneh dengan coretan tersebut. Kemudian Miura pun datang dan langsung menanyakan keperluan mereka. Tapi tiba-tiba saja dari coretan itu keluar asap hitam yang membuat Miura menjadi orang yang kesurupan dan ingin membunuh perempuan. Miura yang kesurupan langsung menyerang Tashiro dan Miura pun langsung menghilang begitu saja. Tashiro lalu pergi mencari informasi mengenai Miura, sedangkan Yusi pergi ke atap sekolah untuk mencari informasi dari Norn. Saat berada di atap, Yusi lalu memanggil Norn. Norn lalu memberitahu kalau roh yang memasuki Miura sudah hilang entah kemana. Yusi juga memanggil Cokmah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Menurut Cokmah, mungkin saja coretan itu adalah portal menuju dunia iblis. Cokmah juga menceritakan dulu di sebuah kastil tua ada sebuah kamar yang disebut kamar pembantai. Karena ada sebuah raja yang membantai istrinya saat sedang bersama pria lain. Bahkan bertahun-tahun kemudian, mereka akan muncul menggeliat dan berlumuran darah. Berkat keadaan emosi mereka yang kuat ketika mereka menderita dan mati, emosi itu seolah membakar kamar itu. Kemudian Yusi melihat Miura dibawa ke rumah sakit. Yusi melihat wajah Miura tampak sangat lelah. Padahal baru beberapa hari sejak dia kerasukan. Hal ini membuat Yusi menjadi sangat ingin memecahkan kasus hantu dan coretan yang ada di sekolahnya. Saat malam hari, Tashiro datang ke apartemen Yusi untuk memberitahu tentang masa lalu Miura. Tashiro memberitahu kalau Miura dulunya mengajar di SMA khusus putri. Dan Miura juga menjadi pembimbing ex-school drama di SMA tersebut. Wajah Miura juga terlihat lebih fresh dan muda. Sangat berbeda dengan yang sekarang. Miura berhenti mengajar dari SMA tersebut karena dia bertengkar dengan anggota ex-school drama. Setelah itu, Yusi mengantarkan Tashiro pulang ke rumahnya. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba saja Tashiro diserang oleh Miura. Saat Miura akan menusuk Tashiro, Yusi lalu memanggil Brondis sehingga membuat Miura dan Tashiro pingsan. Yusi lalu membuat seolah-olah Miura pingsan karena mendengar suara yang sangat keras. Yusi tidak ingin Miura ditangkap polisi karena tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian orang-orang pun datang. Yusi lalu menceritakan kalau tadi ada suara ledakan gas yang membuat Miura dan Tashiro pingsan. Setelah mengantarkan Tashiro pulang ke rumahnya, Yusi langsung kembali ke apartemennya. Ketika sudah berada di apartemennya, Yusi akhirnya bertemu dengan Akine yang telah pergi dalam beberapa hari. Yusi lalu menceritakan tentang kejadian yang telah dia alami selama Akine pergi. Esoknya Yusi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Miura. Saat Yusi sedang mengobrol dengan Miura, tiba-tiba saja datang Tashiro datang dan bilang kalau dia akan menelpon di atap. Miura lalu meminta Yusi untuk mengambil vas bunga dari tempat suster. Ketika Yusi sudah pergi, Miura pun pergi ke atap untuk bertemu dengan Tashiro. Saat berada di atap, Miura langsung menyerang Tashiro. Tapi tiba-tiba saja roh yang merasuki Miura terhisap ke dalam diri Tashiro. Ternyata itu bukanlah Tashiro yang asli, melainkan hanya sebuah shikigami buatan Akine. Akhirnya Akine berhasil menyegel roh tersebut dan semua ini sudah direncanakan oleh Yusi dan Akine. Esoknya saat Yusi berada di sekolah, dia mendapatkan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk datang ke ruang seni. Saat berada di ruang seni, tiba-tiba saja Yusi diserang oleh Miura yang ingin membunuhnya. Yusi yang tidak ingin terbunuh begitu saja, langsung melawan Miura dengan memanggil Brondis. Seketika langsung terjadi ledakan yang membuat Miura pingsan dan Yusi juga cedera di bawah kirinya karena tertimpa lemari. Liburan musim panas kedua Yusi selama bersekolah dimulai, dia pun melakukan latihan di bawah bimbingan Akine selama liburan. Akine juga meningkatkan porsi latihan Yusi dengan memberikan mantra baru yang lebih sulit lagi. Meskipun Yusi sudah sering berlatih, tapi Yusi merasa kalau latihannya kali ini membuatnya sangat kelelahan. Yusi terus melakukan latihan tersebut setiap hari sampai membuat berat badannya turun. Hari demi hari Yusi lalui dengan berlatih sampai akhirnya Yusi berkembang dengan sangat baik. Kemudian Ryu memberikan sebuah hadiah berupa mantra sihir ke Yusi karena sudah menyelesaikan latihannya. Ryu meminta ke Yusi saat akan memberikan mantra sihirnya, Yusi membayangkan mempunyai mata ketiga di dahinya. Ryu lalu meletakkan dahinya ke dahi Yusi dan proses pemberian mantra sihir selesai dalam sekejap mata. Setelah selesai, Ryu bilang ke Yusi kalau terjadi sesuatu, lihatlah dengan mata yang ada di dahinya, maka penglihatan rohnya akan aktif. Hase yang pulang berlibur dari Austria datang ke apartemen hantu untuk menemui Yusi. Seperti biasa, Hase tidak lupa membawakan oleh-oleh untuk para penghuni apartemen. Penghuni apartemen merasa senang dengan kedatangan Hase yang membawakan mereka oleh-oleh. Kemudian datang Kotoya, dia juga memperlihatkan sebuah kalung dari tanduk unicorn ke Hase. Hase lalu menawar tanduk unicorn tersebut dengan harga 30 ribu yen, tapi Kotoya ingin menjualnya dengan harga 100 ribu yen. Lalu terjadi tawar-menawar antara mereka, dan Kotoya sepakat menjualnya dengan harga 60 ribu yen ditambah barang tambahan. Dan ternyata barang tambahannya hanya berupa foto Kotoya bersama kuda unicorn. Esoknya, Yusi melanjutkan latihannya bersama Akini, tapi Yusi yang sudah naik level merasa kalau latihannya itu tidak terasa melelahkan. Akini lalu akan melatih Yusi ke tahap selanjutnya berupa latihan di air terjun. Kemudian Akini meminta pemilik apartemen untuk membuatkan sebuah air terjun pemandian apartemen. Dengan mudahnya, pemilik itu langsung membuat air terjun tersebut. Yusi pun memulai latihannya di air terjun tersebut, dan merasa kalau berlatih di bawah air terjun sangat berat baginya. Yusi lalu mendapatkan telepon dari Tashiro. Tashiro memberitahu kalau wali kelas mereka yang bernama Hayasaka masuk rumah sakit, dan akan digantikan oleh guru baru untuk sementara waktu. Setelah libur musim panas selesai, Yusi pun kembali ke sekolahannya seperti biasa. Di hari pertama Yusi masuk sekolah, kepala sekolah memperkenalkan guru yang akan menggantikan Hayasaka yang sedang sakit. Guru baru itu bernama Naomi Chiaki. Dia akan mengajar akuntansi dan komputer, dan juga akan menjadi wali kelas 2C. Kepala sekolah juga memperkenalkan guru baru pengganti Miura, yang bernama Haruka Aoki. Aoki akan menjadi wali kelas 2A. Kedatangan guru baru ini membuat para siswa menjadi semangat belajar. Yusi juga merasakan kalau aura dari kedua guru tersebut tidak seperti orang jahat. Esoknya, Yusi mendapatkan sebuah anggota baru di klubnya, bernama Konatsu Yamamoto dari kelas 1F. Saat Yusi dan anggota klub sedang mengadakan rapat untuk event tahunan, beberapa anggota menawarkan memilih anime karena banyak anak kecil yang akan datang. Konatsu menanyakan kenapa harus anime, dan bukan film biasa saja, karena menurut Konatsu anime itu tontonan anak kecil, sedangkan mereka sudah anak SMA, sehingga tidak pantas untuk menampilkan anime. Konatsu lalu menyarankan untuk memilih Trufaut, tapi anggota klub berpikir kalau Trufaut itu adalah jamur, sehingga membuat anggota klub merasa aneh dengan Konatsu. Yusi pun memberitahu anggota klub kalau Trufaut itu sebenarnya direktur film Perancis. Sejak saat itu, Konatsu tidak lagi datang ke ruangan klub bahasa Inggris. Yusi yang libur sekolah selama 3 hari memanfaatkan waktu tersebut untuk bekerja, karena Yusi butuh uang untuk membayar sewa apartemennya. Saat berada di tempat kerja, sang manajer memperkenalkan dua pekerja paru waktu yang baru saja bergabung ke Yusi. Mereka bernama Sasaki dan Kawashima. Sang manajer lalu meminta Yusi untuk membimbing mereka, karena Yusi sudah lama bekerja di sana. Yusi lalu membimbing mereka dengan sangat baik. Tapi pekerja baru ini terlihat begitu sangat susah untuk diajak bersosialisasi, sehingga membuat Yusi harus bisa mengakrabkan dirinya dengan mereka. Ketika akan pulang, sang bos datang dan meminta para pekerjanya untuk lembur, karena mereka harus menyelesaikan 300 paket yang harus selesai secepat mungkin. Sang manajer lalu membagi mereka menjadi beberapa kelompok, agar bisa lebih cepat dalam menyelesaikannya. Esoknya sang bos datang dan memberi tahu kalau ada barang yang rusak karena salah menempatkannya. Ternyata yang melakukan kesalahan itu adalah Sasaki dan Kawashima, tapi sang manajer menutupi kesalahan mereka dengan langsung meminta maaf ke bosnya. Si bosnya lalu memaafkannya, karena itu hanyalah sebuah kesalahan kecil saja. Sang manajer lalu memberi tahu kesalahan Sasaki dan Kawashima, berharap agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat sedang bekerja, Sasaki dan Kawashima terus memikirkan kesalahan yang mereka lakukan. Yusi lalu sedikit berceramah ke mereka. Setelah mendengar ceramah Yusi, mereka lalu pergi ke manajer untuk berterima kasih dan meminta maaf kepada sang bos. Ketika Yusi pulang sekolah, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi. Kemudian Yusi melihat seorang wanita berdiri di atas gedung sepertinya mau bunuh diri. Yusi pun langsung bergegas mendatangi wanita tersebut. Wanita itu memberitahu ke Yusi kalau dia sudah muak dengan kehidupannya sehingga membuatnya ingin mati saja. Saat wanita itu akan menjatuhkan dirinya, Fall lalu menampakkan wujudnya ke wanita tersebut dan menceramahinya. Wanita itu pun terkejut dan takut melihat Fall dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kemudian saat Yusi sudah sampai di apartemennya, dia mendapatkan telepon dari kantor polisi yang memberitahu kalau wanita yang diselamatkan Yusi ingin berterima kasih kepadanya. Setelah berada di kantor polisi, wanita itu berterima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Yumi Asada ke Yusi. Yumi lalu meminta waktu sebentar ke Yusi karena dia ingin curhat ke Yusi. Yumi bercerita kalau dia sebenarnya tidak ingin mati. Awalnya, Yumi mempunyai teman baru dan merasa sangat menyenangkan saat bermain bersama mereka. Tapi Yumi mulai merasa tidak cocok dengan mereka karena temannya mulai berusaha melakukan hal buruk padanya. Hal ini membuat mamanya marah padahal Yumi tidak berbuat salah sehingga membuat Yumi bertengkar dengan mamanya dan Yumi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mendengar cerita Yumi, Yusi berpikir kalau Yumi hanya seorang wanita yang masih labil. Maklumlah cuy, karena Yumi kan masih anak kelas 6 sehingga dia belum bisa berpikir secara dewasa. Setelah kejadian ini, Yumi selalu menemui Yusi setiap harinya. Kemudian, Yumi mengajak Yusi untuk pergi jalan-jalan tapi Yusi menolaknya karena dia sedang sibuk. Tapi Yumi malah ingin pergi bersama Yusi. Yusi lalu meminta Yumi untuk mengganti pakaian menjadi lebih sopan kalau mau ikut bersamanya. Setelah mengganti pakaiannya, Yusi pun akhirnya membawa Yumi bersamanya ke acara pesta klub asing yang diadakan oleh ex-school bahasa Inggris. Yusi lalu mengenalkan Yumi ke George yang merupakan bos dari klub asing itu. Yusi lalu meminta Yumi untuk bersikap sopan kepada orang asing. George lalu mengajak Yumi untuk makan bersama. Yusi lalu menampilkan sebuah dubbing video bersama anggota klub lainnya. Yumi pun terlihat sangat senang setelah melihat penampilan Yusi. Selesai pesta, Yusi lalu pulang bersama Yumi. Ketika di jalan, Yumi pun berterima kasih ke Yusi. Karena berkat Yusi, dia belajar tentang bersikap sopan. Lalu datang ketiga teman Yumi yang telah membuat Yumi akan bunuh diri. Yumi pun mengeluarkan semua unek-uneknya kepada ketiga temannya tersebut. Yusi yang kesal lalu mengeluarkan kekuatan brondis sehingga membuat ketiga teman Yumi seperti tersambar petir. Sebelum Yusi dan Yumi berpisah, Yumi meminta maaf ke Yusi dan tidak akan bisa datang atau menemui Yusi lagi karena Yumi sudah menemukan apa yang ingin dia lakukan dan semua ini berkat Yusi. Menjelang festival kebudayaan yang semakin dekat, Chiaki selaku wali kelas harus menentukan program yang akan ditampilkan oleh Yusi bersama teman sekelasnya. Chiaki lalu meminta anggota komite kelas dan sekretaris untuk melakukan musyawarah kelas sedangkan Chiaki sendiri malah bersantai dan tidur di dalam kelas. Meskipun begitu, berkat Chiaki jumlah siswa yang membuat masalah menjadi lebih sedikit karena Chiaki bisa menempatkan dirinya sebagai guru yang baik bagi anak-anak yang bermasalah. Setelah melakukan musyawarah kelas, akhirnya kelas Yusi akan melaksanakan program permainan bertarung iblis untuk ditampilkan saat acara festival kebudayaan nantinya. Kemudian Yusi dan Tashiro pergi ke klub bahasa Inggris untuk mengadakan rapat tentang acara yang ditampilkan saat festival kebudayaan. Rupanya Yamamoto masih belum datang ke klub sejak kejadian itu padahal ketua klub sudah beberapa kali mengirimkan pesan ke Yamamoto tapi tidak ada respon dari Yamamoto. Para anggota klub yang lain juga meminta ke ketua agar tidak memaksakan keputusan Yamamoto yang tidak ingin kembali ke klub. Hal ini membuat Tashiro penasaran dengan Yamamoto. dia lalu mencari tahu tentang Yamamoto melalui internet. Tashiro pun berhasil mendapatkan informasi tentang Yamamoto. Dulu sebelum masuk ke SMA GBT Yamamoto bersekolah di Jinmei. Tapi sejak Yamamoto datang ke GBT dia menjadi bersikap aneh seperti tidak mau diajak kerjasama dan terlihat selalu menonjol. Yamamoto sendiri merupakan tipe orang yang suka melakukan sesuatu seorang diri seseorang yang pandai dalam semua bidang dan selalu memimpin. Sampai teman-temannya di Jinmei mengabaikan Yamamoto dan hal itu membuat Yamamoto pindah sekolah. Yamamoto juga memiliki seorang kakak perempuan yang 5 tahun lebih tua darinya. Sang kakak merupakan seorang siswi yang pintar, cantik, baik, dan sosok siswi yang ideal. Yusi pun merasa kalau Yamamoto iri dengan kehebatan sang kakak. Dan masalah Yamamoto ini sepertinya dimulai sejak kecil karena saat kecil dia mempunyai tubuh yang lemah dan keluarganya sangat mengkhawatirkannya. Esoknya Yusi lalu menemui Chiaki untuk meminta pendapatnya tentang bagaimana Yusi menghadapi masalah Yamamoto. Chiaki hanya bisa berkata kalau Yusi dan teman-teman lain hanya perlu memberikan Yamamoto waktu karena apapun yang akan dikatakan Yusi tidak akan berpengaruh ke Yamamoto untuk saat ini. Maka dari itu memberikan waktu ke Yamamoto merupakan solusi yang tepat. Kemudian secara tidak sengaja Yusi bertemu dengan Yamamoto di perpustakaan. Yusi pun mencoba untuk menyapanya dan memberitahu kalau klub bahasa Inggris sedang mencari ide untuk acara festival kebudayaan. Tapi Yamamoto malah meminta Yusi untuk tidak dekat-dekat dan berbicara dengannya. Esoknya klub bahasa Inggris memutuskan akan menampilkan drama bahasa Inggris saat acara festival kebudayaan. Di sini Yamamoto juga berada di depan ruang klub dengan membawa sebuah proposal untuk acara festival. Tapi setelah mendengar klub sudah memutuskan acara yang akan ditampilkan Yamamoto langsung pergi begitu saja dan langsung menyobek proposal yang dia bawa. Saat Yusi HC dan para penghuni apartemen sedang bersantai sambil minum kopi Kotu menunjukkan suatu barang temuan terbarunya yang berupa proyektor 3D omnidireksional. Ketika akan mencoba barang tersebut Kotu meminta Akine untuk memasang sebuah penghalang di sekitar ruang tamu untuk berjaga-jaga. Setelah penghalang selesai dibuat Kotu lalu mengaktifkan proyektor tersebut. Yusi dan para penghuni lainnya merasa terkejut karena mereka seolah-olah dibawa ke tempat yang sangat nyata. Kemudian muncul seorang pria yang berhasil menembus penghalang yang dibuat Akine seketika membuat suasana menjadi kacau. Yusi lalu menyerang orang tersebut dengan mengeluarkan petir tapi serangannya tidak melukai orang tersebut. Kotuya pun meminta orang tersebut untuk pergi segera dari tempat mereka tapi orang tersebut menolaknya. Kemudian Kotuya menyerang orang tersebut karena tidak ingin membuat Yusi dan para penghuni lainnya terluka Kotuya lalu pergi dengan membawa orang tersebut ke suatu tempat. Setelah itu furuhnya menjelaskan ke Yusi kalau orang tersebut adalah para pemburu keajaiban bernama Kongreso Vietato. Esoknya Yusi pergi ke sebuah cafe untuk belajar di bawah bimbingan Hase tapi tiba-tiba muncul Tashiro dan mengira kalau Yusi itu merupakan penyuka sesama jenis. Yusi pun menjelaskan kalau itu tidak seperti perkiraan Tashiro padahal Tashiro hanya bercanda ke Yusi. Tashiro juga menawarkan tentang rahasia terbaru Yusi ke Hase dengan harga yang murah. Malamnya Furuhonya memperlihatkan barang miliknya yang baru saja datang ke Yusi yang mungkin saja bisa berguna untuk Yusi. Saat Yusi akan melihat barang tersebut ternyata para penghuni lainnya sudah berkumpul bersama Fujiyuki. Ternyata barang yang dimaksud Furuhonya adalah obat keabadian Amrita. Fujiyuki lalu mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengecek keaslian dari obat keabadian tersebut. Setelah dicek ternyata obat tersebut memang obat keabadian yang asli tapi di dalam botol tersebut hanya ada setetes air obat keabadian. Hari pertama ujian dimulai Yusi memulai ujian dengan sedikit kewalahan dalam menjawab soal meskipun sudah belajar dengan ekstra tetapi tetap saja Yusi kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian. Setelah ujian selesai Yusi melihat Chiaki membawa siswa dari kelas E bernama Nishiyama. Kemudian siswa dari kelas E memberitahu kalau Nishiyama telah ketahuan menyontek lewat HP Chiaki yang sudah mengetahuinya langsung menghentikannya dan membawa ke ruang guru. Setelah ujian berakhir Chiaki lalu masuk ke kelas Yusi dan memberitahu kalau SMA mereka akan mengadakan rapat umum dan meminta semua siswa berkumpul di auditorium. Dalam rapat umum itu Chiaki memberitahu semua siswa kalau ada yang bertindak curang dengan menggunakan HP. Hal ini membuat Chiaki sangat marah karena dia sudah mengingatkan para siswa untuk tidak membawa HP ke sekolah. Tapi masih saja ada siswa yang melanggar aturan tersebut. Chiaki pun akan memperketat lagi aturan itu dan jika masih ada yang membawa HP maka HP tersebut akan langsung dihancurkan. Kemudian Aoki meminta Chiaki untuk lebih bisa memikirkan tentang perasaan siswanya. Tapi Chiaki sudah tidak ingin memanjakan di mana para siswa meminta Chiaki agar meminta maaf atas perkataan dan perbuatannya itu. Yusi yang tidak ingin suasana menjadi semakin kacau lalu melempar full untuk menjatuhkan Mik dan berkat Mik yang terjatuh itu membuat para siswa seketika terdiam. Kemudian ketua osis Kamiya meminta ke Chiaki dan Aoki agar bisa menahan emosi mereka. Kamiya juga meminta maaf ke Chiaki karena para siswa sudah mengkhianati kepercayaan Chiaki dengan cara yang buruk. Kamiya lalu berjanji untuk patuh terhadap peraturan tapi dia juga meminta izin agar para siswa tetap bisa membawa HP ke sekolah dan membohon untuk tidak menghancurkan HP para siswa. Mendengar permintaan itu Chiaki pun menyetujuinya tapi dengan syarat kalau para siswa melanggar aturan lagi maka HP mereka akan disita dan dikembalikan saat lulus. Tapi para siswa meminta kompensasi agar bisa dikembalikan secepatnya. Kemudian tawar-menawar pun terjadi antara Chiaki dan Kamiya. Setelah itu Chiaki dan Kamiya serta para siswa setuju kalau pihak sekolah akan mengembalikan HP yang disita setelah satu bulan. Chiaki lalu memberitahu para siswa agar tidak menggunakan HP selama berada di kelas atau sedang dan sepulang sekolah. Namun jika ada yang melanggarnya maka secara otomatis HP-nya akan disita selama satu bulan. Para siswa pun setuju dengan peraturan tersebut dan berterima kasih ke Kamiya serta Chiaki. Tapi tetap saja ada beberapa siswa yang kesal ke Chiaki atas peraturan tersebut. Akhirnya waktu festival kebudayaan semakin dekat, Yusi dan teman-teman sekelasnya mulai melakukan persiapan untuk memberikan penampilan yang terbaik. Saat Yusi dan Tashiro akan mencari perlengkapan untuk festival, mereka bertemu dengan Kamiya yang mengajak mereka untuk berbicara sebentar. Kamiya memberitahu kalau sejak rapat umum berakhir, reaksi perlawanan siswa terhadap Chiaki semakin membesar. Padahal Chiaki sudah berusaha untuk rela menjadi orang jahat demi kepentingan para siswa. Kamiya pun ingin membalas kebaikan Chiaki itu. Dia lalu meminta Tashiro untuk mencari informasi mengenai Chiaki. Di sisi lain, Yamamoto terus dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Dia bahkan tidak diajak untuk mempersiapkan festival kebudayaan. Yamamoto lalu pergi ke klub bahasa Inggris. Di sana dia hanya bisa mengintip kegiatan klub dan tidak berani untuk masuk ke Yusi yang pergi ke atap untuk beristirahat malah bertemu dengan Chiaki yang sedang bersantai. Kemudian Yusi melihat sesuatu seperti asap berada di dada Chiaki. Yusi lalu mencoba untuk menghilangkan asap tersebut dengan cara memindahkannya ke dalam dirinya. Berkat tindakan Yusi ini membuat tubuh Chiaki merasa lebih ringan. Chiaki lalu memberitahu Yusi kalau dia mempunyai penyakit anemia. Setelah itu Yusi tiba-tiba saja pingsan saat akan pulang ke apartemen saat tersadar dia sudah berada di apartemen. Akine lalu memberitahu Yusi agar dia lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kekuatannya karena bisa saja membuat Yusi mati. Saat klub basa Inggris sedang berlatih drama untuk acara festival kebudayaan tiba-tiba Yamamoto datang dan mengejek diri dari klub dan juga mengejek Yusi yang memamerkan bekal buatan ibunya. Hal ini membuat Tashiro langsung menampar Yamamoto. Tashiro langsung memberitahu kalau kedua orang tua Yusi sudah meninggal. Tapi Yamamoto tidak peduli. Dia malah ngebacot gak jelas dan menjadi hilang kendali. Yusi lalu merasakan aura negatif keluar dari Yamamoto. Kemudian Aoki datang dan mencoba untuk menenangkan Yamamoto. Aoki lalu membawa Yamamoto untuk mendengarkan semua keluh kesannya. Ketika Yusi sedang lembur di sekolahnya tiba-tiba dia merasakan sesuatu hal buruk akan terjadi. Yusi lalu melihat seorang siswi keluar dari ruang guru. Saat Yusi mengecek ruang guru dia melihat Chiaki yang terluka. Yusi pun langsung mengejar siswi tersebut. Ternyata siswi itu sangat benci ke Chiaki saat rapat umum. Setelah mengetahui motif siswi itu Yusi pun melepaskan begitu saja. Yusi yang bingung dengan keadaan Chiaki yang semakin buruk memanggil Jin untuk mengambil botol air keabadian yang berada di kamarnya. Yusi lalu meminumkan tetes air keabadian ke Chiaki dengan harapan kalau air itu bisa menyelamatkan Chiaki. Ternyata meskipun hanya setetes berkat air itu Chiaki berhasil diselamatkan dan penyakitnya juga berhasil disembuhkan. Setelah tersadar Yusi meminta Chiaki yang menjilat tetes air keabadian lagi. Saat menjilat air itu Tashiro lalu mengambil foto mereka. Akhirnya acara festival kebudayaan dimulai. Hase, Akine, Ishiki dan para penghuni apartemen juga terlihat datang untuk melihat-lihat festival tersebut. Para penghuni apartemen terlihat bisa berbaur dengan baik di festival itu. Setelah acara festival kebudayaan selesai, para siswa berkumpul di auditorium untuk melihat acara penutupan tapi tiba-tiba listrik di auditorium mati. Yusi lalu meminta bantuan ke para penghuni apartemen dan berkat bantuan mereka listrik kembali normal. Osi selalu menampilkan Chiaki untuk bernyanyi di acara penutupan itu. Chiaki bernyanyi dengan dibantu oleh para penghuni apartemen acara penutupan berjalan dengan sangat meriah. Berkat penampilan Chiaki di acara penutupan membuat pandangan para siswa mulai berubah ke Chiaki dan semua ini ternyata berjalan sesuai rencana kami. Menjelang Natal dan tahun baru Yusi pun mulai sibuk bekerja agar bisa mengumpulkan banyak uang. Saat Yusi mengantarkan sebuah paket dia bertemu dengan Yumi dan George Yusi pun merasa sangat senang melihat Yumi yang sudah sangat akrab dengan George Yusi juga melihat Take Naka yang senang bekerja dia juga bertemu dengan Eriko Eriko lalu menanyakan ke Yusi apakah dia akan pulang ke rumah pamannya saat Natal dan tahun baru Yusi hanya bisa menjawab kalau dia sibuk bekerja waktupun berlalu dan malam tahun baru telah tiba Yusi merayakan malam tahun baru Yusi Hase bersama Kuri dan Shiro pergi ke kutub melalui gua yang dibuat pemilik apartemen disana mereka menemukan gubuk salju waktu yang bisa melihat masa lalu dan masa depan mereka lalu mencoba memasuki gubuk waktu itu dan melihat masa lalu dan masa depan mereka kemudian mereka secara tidak sengaja masuk ke dunia paralel dan terjebak dalam aliran waktu tapi berkat kekuatan Yusi mereka berhasil kembali ke dunia mereka bagaimana pendapat kalian tentang anime elegan yokai apartment life ini kalau kalian punya teori yang menarik silahkan tulis saja di komentar ya cuy btw terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe share juga ke teman -teman kalian ya akhirnya sampailah kita diujung dari video kali ini yang udah panjang pol-polan ini sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya hanya di boss anime see you in the next video and bye bye